Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Suning tidak akan menggunakan uang dari penjualan cesar casadei ke Chelsea untuk mendatangkan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Menurut laporan di media cetak Italia hari ini, seperti dilansir Courier Delosport, pemilik Cina tersebut akan menyimpan uang dari penjualan cesar casadei yang diperkirakan akan diterima dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja, langkah ini akan membuat marah para penggemar, tetapi mengingat ada kebutuhan untuk mengakhiri musim panas dengan keuntungan sebesar 60 juta euro, maka uang itu mungkin lebih baik disimpan sebagai pundi-pundi. Meskipun demikian, diperkirakan bahwa angka terendah yang akan diminta oleh Borussia Dortmund untuk back Swiss itu adalah 15 juta euro. Dan jumlah tersebut adalah sama dengan biaya awal yang diberikan oleh Chelsea untuk casadei. Inter tampaknya masih bersedia menunggu untuk melihat apakah pihak Dortmund akan menurunkan harga. Paris Saint-Germain, PSG, kini dilaporkan kembali mengejar back Inter Milan, Skriniar dan tengah menyiapkan penawaran baru sebesar 65 juta euro. Saat ini, mereka siap melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan back asal Slovakia itu, dengan melayangkan tawaran yang lebih tinggi, yakni sebesar 65 juta euro. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazeta dello Sport, bahwa Direktur Olahraga PSG, Louis Campos bakal membuat satu upaya terakhir untuk bisa memboyong Skriniar ke Paris sebelum jendela bursa transfer musim panas 2022 ini ditutup. Namun, peningkatan tawaran dari PSG tidak begitu signifikan, yakni hanya sebesar 60 juta euro ditambah bonus senilai 5 juta euro, sedangkan permintaan Inter sebelumnya di angka 80 juta euro. Oleh karena itu Inter diperkirakan bakal kembali menolaknya. Selain itu, mengingat tekat Simone Inzaghi untuk mempertahankan Skriniar, maka Inter Milan sekarang menaikkan bandrol sang back menjadi 90 juta euro demi mencegahnya pergi dari Giuseppe Meadza. Back Inter Federico Di Marco memberikan tekanan pada Robin Gosens dan dia bisa mengambil posisi sayap kirinya untuk pertandingan melawan Spezia, menurut sebuah laporan di media Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, kembalinya Alessandro Bastoni ke starting line-up Nerazzurri akan membuat Simone Inzaghi harus mengambil keputusan. Dalam kemenangan atas lesik, Federico Di Marco bermain di sisi kiri dengan tiga back dan Robin Gosens berada di sayap kiri, melawan Spezia. Kemungkinan hanya ada ruang di tim untuk salah satu dari mereka. Robin Gosens adalah pilihan pertama untuk slot itu, tetapi Inzaghi terkesan dengan penampilan Di Marco di pramusim dan pelatih mungkin ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dengan Romelu Lukaku di sana untuk mendapatkan umpan silangnya dari kiri. Beberapa Direktur Inter melakukan makan siang dengan Simone Inzaghi di Apiano Gentil hari ini dan kebutuhan akan back baru dibahas dalam acara tersebut, menurut sebuah laporan di media penyiaran Italia. Seperti dilansir Sky Sport di Italia, melalui FC Inter News, ada pertemuan informal antara pelatih kepala dan CEO Inter BP Marota, Direktur Olahraga Piero Auxilio, dan wakilnya Dario Bacin. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk makan bersama pelatih karena itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan saran tentang pemain di squad dan suasana di tim. Diakini bahwa bursa transfer menjadi salah satu topik diskusi utama bagi mereka dan itu berarti mereka akan mendiskusikan kebutuhan back baru untuk menggantikan kedalaman yang ditinggalkan oleh Andrea Ranocchia. Dua kandidat utama saat ini adalah Manuel Akanji dan Francesco Acerbi. Back Borussia Dortmund Manuel Akanji akan memperbarui kontraknya dengan klub, itu berarti dia bisa bergabung dengan Inter dengan status pinjaman, menurut sebuah laporan di media cetak Italia. Seperti dilansir Il Diorno hari ini, back Swiss itu sangat tertarik untuk pindah ke Inter dan ada formula yang bisa dicapai. Karena kontraknya akan habis pada akhir musim depan, Borussia Dortmund tidak ingin dia pergi dengan status pinjaman. Jika dia melakukannya, mereka tidak akan dapat mengumpulkan biaya transfer untuknya sama sekali. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan setidaknya 15 juta euro untuk jasanya meskipun dia tidak masuk dalam proyek Edin Terzik selaku pelatihnya. Jika dia memperpanjang kontraknya, Inter bisa mengontraknya dengan status pinjaman selama satu musim dan kemudian mereka bisa memasukkan penebusan wajib atau opsional dengan biaya yang disepakati. Simone Inzaghi akan dengan senang hati menggunakan backspers Jabhat Tanganga sebagai back tengah di sisi kanan, menurut sebuah laporan di media Italia. Seperti dilansir La Gazzetta Dello Sport hari ini, pelatih Inter itu akan merasa siap untuk musim baru jika Inter bisa mendapatkan Jabhat Tanganga. Back Inggris tengah populer di pasar transfer dan telah dikaitkan dengan banyak tim termasuk AC Milan dan As Roma. Dia telah bermain sebagai back tengah dan back kanan sebelumnya yang berarti dia akan menawarkan kedalaman di lebih dari satu area. Masalahnya adalah bahwa Tottenham Hotspur menuntut biaya sebesar 20 juta euro dan mereka ingin memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan. Ada kekhawatiran tentang kebugarannya karena dia baru-baru ini telah melewatkan 15 pertandingan karena cedera paha yang kambuh. Gelandang Inter Cesar Casadei menjadi bagian dari transfer 150 juta pounds yang mengejutkan dari Klub Liga Premier Chelsea, menurut sebuah laporan di media Cetak Inggris. Seperti dilansir The Telegraph di Inggris, Chelsea sudah mendapatkan sejumlah target yang ingin mereka tambahkan ke squad sebelum bursa transfer ditutup dalam waktu dua pekan. Mereka mengejar Wesley Fovana dari Leicester City, Anthony Gordon dari Everton, Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona serta Frenkie de Jong dari tim Spanyol dan kemudian Cesar Casadei dari Inter. The Blues membayar biaya awal sebesar 15 juta euro untuk bintang primavera itu dan mereka kemudian akan membayar 5 juta euro sebagai tambahan. Dia akan menjadi yang termurah dari semua pemain yang mereka kejar. Back Inter Alessandro Bastoni diperkirakan akan kembali ke starting line-up untuk pertandingan melawan Spezia akhir pekan ini, menurut sebuah laporan di media Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Inter 1908, Nerazzurri seharusnya bisa mengandalkan Alessandro Bastoni sejak peluit pertama melawan Spezia di San Siro. Pemain asal Italia itu tidak masuk dalam starting line-up saat Inter menghadapi Lese di pertandingan pertama mereka musim ini. Saat ini, dia telah kembali ke kebugaran penuh dan dia akan mengambil ruang yang ditempati oleh Federico Di Marco di Puglia. Itu berarti Federico Di Marco akan diturunkan ke bangku cadangan atau dia akan mengambil tempat di sayap kiri dan Robin Gosens akan menunggu di bangku cadangan. Back tengah Chelsea, Trevor Calobah berpeluang hijrah ke Serie A dengan status pinjaman di tengah minat dari Inter Milan, AC Milan dan AS Roma yang sama-sama mencari back berbiaya rendah. Menurut laporan dari The Athletic, bahwa The Blues siap untuk meminjamkan Calobah demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, mereka hanya akan menyetujui kesepakatan pinjaman tanpa opsi atau kewajiban pembelian secara permanen di akhir musim. Formula transfer seperti itu pastinya akan cocok untuk beberapa klub di Serie A seperti Milan. Inter dan Roma yang sama-sama sedang berburu back baru untuk menambah kedalaman lini pertahanan mereka. Target utama Inter di lini pertahanan sejatingnya adalah Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Tetapi mengingat harga yang diminta lebih tinggi membuat Nerazzurri kemungkinan beralih ke target yang lebih murah.